5.000 mas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan resekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin alhamdulillah hirobil alamin masih bisa sharing video lagi ini aku beli tahu seperti biasa di singan teradek ya biar murah jadi belinya di pabrik tahu terus lanjut aku juga mampir ke tukang sayur tapi ini udah kosong ya tinggal sedikit banget tapi ya gak apa-apa kita beli yang ada aja oke ini sekitar jam 10an aku udah siap-siap mau mulai masak untuk makan siang ya jadi biar ngepas waktunya karena kalau dibikin video itu masak yang harusnya cuma setengah jam bisa sampai 2 jam gitu kan jadi ya udah ini aku mau siap-siap dan ini adalah tahu yang tadi pagi udah aku cuci terus aku masukin ke dalam tempat aku masukin ke kulkas biar kadar airnya itu keluar dari si tahu terus ini kerang kupas gak tau kerang apa namanya ini harganya 10.000 ya segini ini nanti bakalan mau aku goreng tapi sebelumnya dicuci bersih dulu terus ini tahunya ini tahu tadi aku beli 5.000 ya airnya tuh kan mulai keluar kalau dimasukin ke kulkas tuh lebih cepat keluarnya sama ini aku juga beli apa dah genjer genjer tinggal satu-satunya itu harganya 1.500 sama sisanya ada 500 aku mintain tomat aja dapetnya tomat yang kecil-kecil lumayan banyak ya jadi barusan aku itu belanja semuanya habis 17.000 terus lanjut ini aku nuangin garam dan juga kaldu jamur untuk marinasi si tahu ya jadi waktu itu adek Royan sempat bilang pengen gaduhin tahu goreng karena tahunya enak gitu jadi aku bikin lagi seperti ini gak apa-apa ya kalau yang mau digaduhin tahu aku oke aja karena murah 5.000 aja dapet seabrek bingung kalau mau gaduhinnya itu kafiar ya ya Allah masa ya harus jual ginjal dulu buat gaduhin kafiar orang-orang jual ginjal buat beli ipong masa aku cuma buat beli telur ya Allah telur ikan maksudnya jadi kalau cuma mau gaduhin tahu tiap hari mah juga kagak nape-nape ya kan orang cuma 5.000 dapet seabrek gitu dan ini tahunya aku goreng cuma setengah aja ya karena kan adek Royan itu siang gak makan di rumah jadi mungkin kalau nanti malam sempat goreng lagi buat adek Royan lanjut ini aku mau membersihin kerangnya udah lama banget gak masak kerang karena kebetulan aja pas tadi sisa-sisanya ini udah tinggal kerang jadi aku beli kerang ini ini aku nyucinya berkali-kali ya sampai airnya itu bersih bening gitu karena memang kerang ini ya lumayan keruh gitu kalau dicuci cuma sekali dua kali lihat aja tuh airnya ya kan jadi ini kalau udah bersih udah bersih dicuci aku cuma mau marinasi pakai bumbu racik jadi emang yang simple-simple aja dulu nah ini diaduk-aduk aja sampai tercampur rata habis itu aku biarin dia biar sebelahan sama tahu ya biar sama-sama meresap sambil nunggu si bumbunya ini pada meresap aku mau ngolah sayurnya aja biar cepet ya gak usah ditungguin gak usah ditemenin biar ngobrol aja sama si tahu tuh berduaan nah ini aku nyiapin air untuk ngerebus genjer jadi airnya aku panasin dulu sambil aku juga mau ngiris-ngirisin si genjernya nah berhubung si genjernya ini ini cuma satu biji jadi gak aku pilih satu biji satu iket doang jadi gak aku pilihin biasanya kan aku pilihin yang muda-muda aja karena berhubung ini udah satu iket doang pastinya juga bakalan jadi mimpes nanti ya terus ini aku juga kan kemarin beli rebond ya alhamdulillah ada rebond kering jadi mau aku pakai untuk campurannya si genjer ini sedikit aja secukupnya terus ini aku mau lanjut nyalain kompor untuk goreng tahu jadi biar nanti minyaknya juga panas ya terus aku juga mau sambil ngerebus si genjernya ini airnya udah mulai mendidih jadi aku rebus aja ini aku ngerebusnya langsung aja dicemplungin gak aku kasih tambahan garam dan lain sebagainya karena menurut aku kayak sama aja ya gak sih gak jadi lebih ijo gitu ijo di awalnya nanti lama-lama kalau udah mau dingin juga dia jadi kayak menghitam gitu jadi yaudah ini aku rebus kayak gini aja ini minyaknya udah kebablasan panasnya jadi langsung aku goreng aja itu sampai pas masukin tuh muncrat kemana-mana minyaknya ya jadi langsung aku goreng aja ini tahu aku bagi 2 ya 2 kali goreng tahunya lanjut aku mau nyiapin bumbu untuk tumis genjernya disini aku udah punya bawang putih aku tinggal geprek geprekin aja begini biar cepet ya gak usah diiris-iris terus ada bawang merah ada cabai dan juga ada tomat yang kecil 1 biji aja gak usah banyak-banyak terus untuk bawang merahnya ini mau aku iris-iris aja karena kalau digeprek-geprek kayak si bawang merahnya eh si bawang putihnya tadi itu bagian dalam bawang merahnya bakalan muncrat-muncrat ya kan jadi yaudah ini aku iris aja terus untuk cabainya juga aku iris-iris pokoknya ini serba diiris-iris lah gak ada yang aku ulek ya biasanya kan aku kalau bikin tumis-tumis tidak ulek tapi kali ini aku iris aja begini ini genjernya udah mateng lanjut aku angkat terus aku juga mau manasin minyak untuk langsung numis si genjernya minyak udah panas langsung aku masukin bawang merahnya dulu ini sambil numis si bawang merah aku juga mau sambil ngangkat tahu ya karena tahunya udah mateng terus aku juga langsung aja goreng tahu yang sisanya terus balik lagi ternyata ini bawang merahnya udah mulai gosong pinggirannya ya jadi karena aku masaknya di sambi kesana kemari gak apa-apa sih untung ini belum gosong banget terus langsung aja aku masukin sisa bumbunya bawang putih dan juga cabai rawit ini memang cabai rawitnya gak banyak-banyak karena memang kan anak-anak nanti pada ikut makan jadi menyesuaikan seleranya anak-anak pokoknya orang tuanya mah tinggal ngikutin ya perbumbuan udah mateng lanjut aku masukin udang keringnya ini juga diaduk-aduk aja sampai tercampur rata sampai si udangnya itu basah sama bumbu dari minyaknya ya terus habis itu aku lanjut masukin tomat ini tomatnya aku cuma pakai setengah aja ya tadi gak jadi pakai sebiji aduk-aduk sebentar sampai semua tercampur rata lanjut aku masukin garam dan juga gula pasir secukupnya aja diaduk-aduk lagi terus habis itu aku masukin genjer yang tadi udah direbus dan aku juga udah sempet nyuci dan aku peres ya si genjernya biar airnya gak banyak-banyak karena si genjer ini kan dia kayak ngantongin air ya gak sih kalau direbus jadi ya harus diperes gitu terus aku gak tambahin air lagi karena memang masih ada sisa air pasti yang dikantongin sama si genjer jadi nanti pas ditumis dia bakalan basah sendiri atau keluar airnya untuk penyedapnya disini aku pakai saus tiram tapi bukan merek saori dan ini kayak cair gitu terus pas aku cobain ternyata kayak masih kurang sedap gitu loh jadi makanya ini aku tambahin lagi sama kaldu jamur udah jadi seperti ini aja tinggal diaduk-aduk terus udah mateng yaudah tinggal limatikan kompornya untuk sayur genjer ini anak-anak aku tuh juga suka banget pokoknya genjer bunga pepaya terus pare itu malah anak-anak suka daripada kayak buncis dan ya ada yang gak disukai lagi gak sih lupa lah pokoknya alhamdulillah lah ya ini genjernya udah mateng oke genjernya mateng si tahu juga gak mau kalah ya dia ikut-ikutan mateng juga yaudah langsung aja aku angkat terus lanjut aku juga mau langsung goreng si kerang yang tadi udah aku marinasi dan ini aku pake minyak sedikit aja jadi kayak dipanggang gitu cuma biar makin gurih jadi aku tambahin minyak ini aku gorengnya di teflon biar gak lengket ya udah kalau minyak udah panas tinggal aja dicemplungin nih jangan lupa diratain terus ini juga mau aku tutup sambil nunggu si kerangnya ini mateng aku juga mau sambil beres-beres dapur ya biar gak terlalu berantakan ya kepengennya sih semuanya mateng terus dapur juga udah beres jadi udah siap tinggal makan ini sesekali aja dibolak-balik ya untuk si kerangnya biar matengnya itu rata terus aku tuh kepengen dia agak kering tapi gak kering banget gak basah juga jadi teksturnya masih kenyal-kenyal tapi gak garing banget nah kira-kira kerangnya kayak gini nih ini udah mateng dan ini masya Allah rasanya nikmat banget ini aku pindah aja ke piring jadi nanti tinggal aku taruh di lemari deh oke jadi seperti ini menu aku hari ini gimana teman-teman ada yang suka juga dengan menu aku hari ini kah terima kasih banyak ya sudah menonton sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati